Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ku Nur Fitri Wandari kali ini aku akan bikin orang arik telur pelangi nah buat kalian yang pengen tau resep dan cara pembuatannya kayak gimana jangan di skif ya videonya, tonton terus dari awal sampai akhir jangan lupa juga di subscribe, like, komen, dan share sebelum aku mulai memasak, aku siapin dulu bahan-bahannya disini aku gunakan 3 butir telur, 2 wortel, 2 lembar kol 2 buah cabai bendot 3 cabai keriting untuk bawangnya disini aku menggunakan beberapa potong bawang bombay 1 siung bawang putih 2 siung bawang merah dan ayamnya disini aku menggunakan 1 potong paha ayam untuk bumbunya aku gunakan kaldu bubuk dan garam mericanya juga secukupnya untuk ayamnya aku potong kecil-kecil kalian juga bisa gunakan bagian daging ayam lainnya seperti dada ayam ataupun sayap ayam yang lebih banyak lemak ataupun kulitnya nah untuk kolnya aku iris tipis-tipis aja buat kalian bisa juga potong kolnya besar-besar sesuaikan aja ya sama keinginan kalian masing-masing untuk wortelnya juga sama ya kalian bisa potong gimana kalian aja disini aku potong wortelnya kecil-kecil kayak bentuk dadu biar kerasanya lebih bertekstur aja pas dimakannya cabai yang aku gunakan cuma pakai cabai keriting sama cabai bendot aja kalian juga bisa ganti cabainya atau tambahin pakai cabai rawit biar lebih pedas lagi dengan catatan ditambahin lagi buat yang suka pedas aja ya selanjutnya untuk telurnya aku cuman gunakan tiga bunyek putir telur aja buat kalian yang misalkan bikinnya buat banyakan atau yang kaya buat makan besar gitu kalian bisa tambahin aja ya telurnya sama bahan lainnya buat sayurannya juga sekarang aku akan langsung aja udah cempurin ke mangkuknya disatuin sama telurnya kalau udah panas minyaknya sekarang kita tinggal tumis aja bawang putih sama bawang merahnya sampai harum buat bawang bombaynya aku masukinnya di pertengahan memasak aja masukkan daging ayam yang udah dipotong-potong tadi sama cabai keriting dan cabai bendotnya juga masukin juga bawang bombay kalau udah agak layu bawang sama dagingnya udah berubah warna kita masukin aja ya sekarang telurnya aduk beberapa menit sampai telurnya matang wah orak arik telur pelanginya udah jadi nih pas banget ya kalau makannya ditambahin sama nasi anget yuk kalian gercep deh cobain bikin orak arik telurnya makasih ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir sampai jumpa kembali di videoku selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati